Sebagai seorang perempuan dari masyarakat muslim yang konservatif di India, menjadi pegulat bukanlah pilihan yang biasa. Tapi Fatima Bano terus melaju. Dia adalah pegulat perempuan pertama dari daerahnya. Dan sekarang dia melatih perempuan-perempuan India lainnya yang tertarik dengan gulat. Shurya Niazi bertemu pelatih gulat nasional itu di Bhopal, Madhya Pradesh. Latihan Fatima Bano dimulai pagi-pagi. Pukul 6 pagi ia memulai sesi pemanasan bagi murid-muridnya. Dia jatuh cinta pada olahraga itu sejak masih kecil. Tapi seperti yang diingat suaminya, Syakir Nur tidak mudah bagi Fatima untuk meyakinkan orang tuanya. Fatima juga dikritik para anggota komunitas muslim. Dem begitalkan kita, yang dikecil, istilahkan yang dikatakan bahkan orang tuanya. Mereka kita menghzai, kegurusnya dalam hidupi dengan orang tuanya, Menggurusnya langsung tidak kecil, masalah dikirkan kecil dan lalas. Tapi pandangan ini tidak menurutkan langkah Fatima. Dia telah mencapai puncak prestasi di olahraga itu dan meraih banyak medali. Syakir Nur adalah pelatih gulat Fatima sekaligus suaminya. Di ruang senam, 20 siswa berusia 12 hingga 18 tahun belajar gulat dari Fatima. Di kelompok itu, 10 di antaranya perempuan, termasuk Susma Saryam, 16 tahun. Saya bisa mencoba untuk menjaga kembali. Saya baru mencoba untuk menjaga kembali. Dan saya mencoba kembali. Saya mencoba untuk mencoba kembali nasional. Dan untuk mencoba, kembali nasional, di perempuan ini, memberi gold medal. Fatima telah membuka jalan bagi perempuan India lainnya yang ingin jadi pegulat. Saat ini di Madya Pradesh saja ada lebih dari 30 pegulat perempuan. Dari Madya Pradesh, Shoryah Niazi menyusun laporan ini untuk Asia Holding. Terima kasih telah menonton!